Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini ya Pada video kali ini kita akan membahas sebuah raket dari brand leaning teman-teman Dengan seri 3D Caliber X-Boss Nah, sebagai informasi saja teman-teman Untuk seri 3D Caliber ini ada 3 macam ya Yaitu 3D Caliber X-Combat, 3D Caliber X-Draft, dan 3D Caliber X-Boss Nah, yang di tangan saya ini adalah seri 3D Caliber X-Boss teman-teman Seperti biasa, saya membeli raket ini dengan harga Rp. 850,000 teman-teman Rp. 850,000 sudah termasuk senar Jadi, seandainya senarnya Rp. 100.000, berarti harga raket ini di Rp. 750.000 Itu saya belinya di toko offline ya teman-teman Kalau untuk di toko online ya Setelah saya searching di Tokped maupun di Shopee Itu ada di kisaran sekitar Rp. 650.000 teman-teman Jadi, ya bisa dikatakan rentang harga raket ini ya di Rp. 700.000 gitu saja ya Untuk paket pembeliannya hanya raket saja teman-teman Untuk spesifikasi raket ini sendiri teman-teman Jadi, sesuai dengan serinya 3D Caliber X-Boss ini kalau menurut saya Lebih ke all around ya Untuk seri yang lain yaitu 3D Caliber X-Combat Itu lebih ke power Terus, untuk 3D Caliber X-Drive itu ya Lebih ke speed ya teman-teman Nanti kita akan mengukur Berat raket setelah dipasang senar maupun grip Kalau yang ini Berat kosongannya di Rp. 83.000 plus minus 3 teman-teman Jadi, termasuk Rp. 4U Terus, untuk balance pointnya di Rp. 298.000 plus minus 2 ya teman-teman Nanti kita ukur Baik balance point maupun berat raket setelah ditambah senar maupun grip Biar lebih real teman-teman Terus, untuk detail raket teman-teman Di shaftnya ada tulisan 3D Caliber X-Boss Nah, untuk tulisan ini teman-teman Kalau kita raba Itu terkesan timbul teman-teman Jadi, bagus banget kalau menurut saya Di sampingnya Samping shaft ada tulisan Aerotech Beam System dan Dynamic Optimum Frame Terus, di sampingnya lagi Samping shaft lagi ada tulisan UHB shaft Dan Stabilized Elastic Shaft Serta ada tulisan Tension kurang lebih 30 LPS Maksimum 30 LPS Selain itu, ada tulisan HEC Carbon dan HEC Tensil Slim Shaft Nah, banyak sekali ya teman-teman Teknologi yang disematkan lining di raket ini Terus, untuk di frame-nya Ada teknologi MPCF Reforcing Technology Terus, ada tulisan Dynamic Optimum Frame TB Nano Di ujung frame-nya ada tulisan 3D Caliber Terus, ada tulisan TB Nano juga Aerotech Beam System dan MPCF Reforcing Technology Nah, yang saya suka Dari raket lining ini ya Dengan harga segitu Tapi, begitu banyak sekali teman-teman Teknologi yang disematkan Nah, khusus untuk di raket ini Ada teknologi MPCF Reinforcing Technology Ini belum ada di raket-raket yang kita review sebelumnya ya teman-teman Setelah saya baca di website-nya lining Jadi, MPCF ini semacam teknologi serat karbon yang lebih kuat lah Intinya seperti itu Terus, langsung saja teman-teman Kita masuk ke pengukuran berat raket maupun Balance point raket ya teman-teman Berat raket di 93 gram teman-teman Beratnya 93 gram Terus, untuk balance point-nya Balance point di 289 Ya, hampir 290 lah teman-teman Balance point-nya di 290 mm Lanjut, untuk sharing pengalaman saya Selama memakai raket ini ya teman-teman Jadi, raket ini cocok sekali Kalau dengan saya Dengan tipe permainan saya Jadi, bisa dikatakan sesuai dengan namanya ya teman-teman 3D Caliber X-Boost Lebih ke all around raket ini Meskipun tidak terlalu heavy heavy Setelah kita ukur balance point-nya tadi kan Hanya sekitar 290, tapi bisa dikatakan untuk power masih dapat teman-teman Untuk power-nya masih oke Terus, untuk Placing, netting Bola-bola cepat Aduh, draft Swing speed Ini oke banget raket ini Jadi, ya menurut saya dengan harga sekitar 700 ribu Ini sudah paket komplit teman-teman Apalagi, leaning sudah menyematkan banyak sekali teknologi di dalam raket ini Nah, hal lain yang membuat saya istilahnya tertarik atau kagum dengan raket ini ya teman-teman Kosmetiknya bagus sekali teman-teman Maksudnya gini Terkadang kan kita Pada saat bermain badminton itu ada Ya, insiden 1-2 kali mungkin terbentur dengan raket dari teman kita Atau mungkin raket ini terjatuh Atau itu Tidak gampang terkelupas Saya sudah mengalami beberapa raket leaning Awet sekali teman-teman Dibandingkan dengan Raket lain yang pernah saya pakai ya Entah kebetulan atau tidak Tapi Setiap saya punya raket leaning itu awet sekali teman-teman Tidak mudah terkelupas Dari kosmetik maupun catnya Terus untuk desain kosmetik di raket ini Menurut saya Oke banget Perpaduan warnanya teman-teman Bagus sekali ya Oke teman-teman Mungkin segitu saja Review singkat kita Dan pembahasan singkat kita Tentang raket leaning 3D kaliber X-Bus ini Semoga bisa memberikan gambaran Kepada teman-teman Yang mungkin mau Membeli raket ini Atau mungkin pengen mencari tahu tentang raket ini Semoga video kali ini bermanfaat Oke teman-teman Next video kita akan Bahas hal-hal lain lagi Tentang badminton Tetap dukung terus channel ini Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya